Halo Sobat Harga Terbaru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang mana di akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat Sebagian orang mengatakan bahwa Note 9 Pro ini mampu menjalankan game mobile seperti PUBG dengan kecepatan yang stabil Mari kita buktikan dengan spesifikasi yang dibawa oleh Note 9 Pro ini Untuk jaringannya masih menggunakan jaringan LTE Kemudian di bagian bodinya Memiliki dimensi tinggi 165,8 mm Sedangkan untuk lebarnya yaitu 76,7 mm Kemudian di ketebalannya memiliki ketebalan 8,8 mm Untuk beratnya sendiri yaitu 209 gram Untuk simnya dual sim stand by Lanjut di bagian layarnya Didukung dengan layar IPS LCD Dengan ukuran 6,67 inci Sedangkan untuk resolusi yang dihasilkan yaitu Full HD Plus Atau sama dengan 1080 x 2400 piksel Dengan rasio 20 banding 9 Untuk kepadatannya pixel yaitu 395 Sampai disini cukup menjanjikan untuk bermain game mobile Untuk grafik yang akan dihasilkan cukup menawan Untuk di bagian performanya Yang menjadi inti sebuah smart phone Didukung dengan sistem operasional Android 10 MIUI 11 Kemudian untuk prosesornya Menggunakan Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G Fabrikasi 8 mm Yang mana prosesor ini akan menyaingi prosesor terbaru dari Mediatek Pokoknya yang terbaru saya tidak akan membicarakannya Lebih terang Untuk CPU nya didukung dengan CPU octa-core Yang terbagi menjadi dua lisensi Yang pertama yaitu Dua core dengan kecepatan 2,3 GHZ Karyo 4,6,5 Gol Sedangkan yang kedua yaitu dengan 6 core dengan kecepatan 1,8 GHZ Karyo 4,6,5 Silver Ya sampai disini CPU nya cukup menjanjikan untuk bermain game mobile Memang benar kalau sampai disini Ponsel ini mampu menjalankan game mobile dengan kecepatan yang stabil Lalu didukung dengan pengolah grafiknya yaitu Adreno 6.1.18 Mungkin untuk Adreno nya bisa ditambahin lagi Tentu tambah wow lagi spesifikasi yang dibawa oleh Redmi Note 9 Pro ini Belan Penyimpanannya Didukung dengan dua pilihan internal Dengan RAM nya sama yaitu 6 GB Namun internalnya 128 GB dan 64 GB Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda Ditambah pengolah datanya yaitu UFS 2.1 Berlanjut di kamera utamanya Didukung dengan 4 kamera berkonfigurasi 64 MP, 8 MP, 5 MP dan 2 MP Sedangkan untuk fitur yang diberikan yaitu flash HDR dan panorama Lanjut untuk video yang dihasilkan cukup berkualitas yaitu 4K dengan kecepatan 30 fps Dan 1080p dengan fps tertinggi 960 fps Dengan demikian Anda mampu menangkap video dengan kecepatan yang cukup cepat Seperti saat menonton balapan atau menonton video urah raga atau sebagainya Jadi dengan demikian video yang dihasilkan oleh kamera Redmi Note 9 Pro ini akan lebih maksimal Ditambah dengan penyeimbangnya yaitu Hero S Lanjut di kamera depan Didukung dengan 1 kamera 16 MP dengan fitur HDR dan panorama Kemudian video yang dihasilkan berkualitas 1080p dengan fps tertinggi 120 fps Lanjut untuk fitur yang diberikan yaitu fingerprint yang terdapat di bagian samping bukan di bagian belakang Dengan demikian body akan terlihat lebih bersih tanpa ada fitur-fitur yang kelihatannya sangat mengganjal di mata Oke lanjut di bagian baterainya Redmi Note 9 Pro didukung dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan fitur fast charging 30W Kemudian untuk warnanya dibekali dengan 3 warna Sama dengan Redmi Note 9 Yaitu Forest Green, Midnight Gray dan Polar Wheat Lalu untuk harganya dibanderol dengan harga sekisaran Rp 3.499.000 Nah sekian informasi yang dapat saya sampaikan Jika masih kurang paham dapat ditanyakan di kolom komentar Pasti akan saya jawab dengan senang hati Saya akhiri salam harga terbaru